Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku di Padlega Pet Channel Channelnya orang banjar Guys kali ini aku mau bikin konten terbaru lagi ya Terutama seputar dunia kucing Bagi kalian pencinta kucing atau kitloper Tidak hanya kitlopers di Indonesia maupun kitlopers seluruh dunia Wajib banget untuk selalu menonton video-video kucing terbaru aku Yang insya Allah akan upload atau kata yang setiap harinya di channel kucing aku Pastikan kalian semua menonton ya Karena rugi banget deh kalau kalian tidak menonton Kenapa? Karena banyak banget informasi penting, informasi menarik seputar dunia kucing Yang sayang banget kalau kalian lewatkan begitu saja Ini untuk menambah pengetahuan dan wawasan kalian seputar dunia kucing Apalagi nih kalau kalian rumah banyak banget melahirkan kucing ya Seperti aku kurang lebih 8 ekor kucing guys Karena beberapa minggu yang lalu ya Mami putih telah melahirkan 2 ekor kiten-kiten yang sangat lucu, unik, mengemaskan Pokoknya gokil deh guys Pokoknya kalian itu bisa happy ketika melihat kucing aku guys Nah bagi kalian penasaran terkait proses kelahirannya Boleh saja kalian nonton videonya Ada sudah terupload di Youtube aku ya Beberapa minggu yang lalu oke Dan bagi kalian yang punya masalah terkait kucing pelahiran kalian Misalkan kucing kalian sakit-sakitan, kucing kalian melahirkan makan, kucing kalian suka tidur-tiduran Kucing kalian hamil, melahirkan kawin dan lain sebagainya ya Kalian takut, kalian khawatir, jangan takut dan khawatir guys Kenapa? Karena aku punya solusinya guys Solusi untuk mengatasi kucing bermasalah Solusi untuk mengobati kucing bermasalah Solusi untuk menangani kucing yang bermasalah tersebut Makanya guys langsung saja kalian kunjungi channel Youtube aku Pada Gapet Channel untuk menonton semua video-video tersebut ya guys Sudah terupload kok Karena aku cinta dan sayang sama kalian Cinta dan sayang sama cat-cet seluruh dunia Boleh kalian nonton sendirian di kos-kosan Bagi kalian mahasiswa Boleh bersama keluarga, sahabat, teman, tetangga Malah halus boleh guys Malah aku senang video-kul ditonton oleh banyak orang Dan bagi kalian yang belum subscribe Please subscribe, comment, like, and share Please, please banget nih Karena satu subscribe dan kalian sangat membantu banget Untuk perkembangan dan kemajuan channel kucing aku Agar channel kucing aku ini semakin harinya semakin sukses Spiral terkenal tidak hanya di Indonesia maupun di seluruh dunia Semua itu berkat bantuan kalian ya Berkat bantuan kalian Yang sudah subscribe, buruan tonton videonya ya Buruan tonton videonya karena sudah teraput tuh Dan yang belum subscribe, buruan subscribe sekarang ya Subscribe sekarang karena gratis guys Gratis, gak berbayar Oke, terima kasih Aku tunggu loh ya Guys, kali ini aku ingin menyampaikan informasi penting banget buat kalian ya Pernah gak kalian melihat kucing itu menangis Pernah gak melihat Apakah bisa kucing itu menangis ketika sedang sakit atau bersedih Nah simak penjelasannya sampai selesai ya guys Dan jangan di skip, oke Nah bisakah kucing menangis berlindangan air mata seperti kita, seperti manusia ya Nah pada manusia, air mata adalah respon biologis alami yang dapat melambangkan rasa sakit, kesedihan, kedukaan, dan bahkan kegembiraan Itu hanya salah satu dari banyak organisme merespon situasi tertentu Tetapi dapatkah hal yang sama dilakukan oleh kucing? Jawabannya ya dan tidak Mari kita bahas ini selanjutnya ya Kucing menangis ya Ketika kucing sedang sedih, takut tertekan atau terluka Si kucing memang merasakan dan mengekspresikan emosinya Dan mendesis-desis, mengyong-yong berlebihan, menggaruk-garuk, bersembunyi, dan lain sebagainya Kucing mengungkapkan pendapatnya dan emosinya dengan cara berbeda-beda loh guys Mereka bisa menjadi mengancam dan destruktif atau sebaliknya menjadi tampak lesu dan tanpa tenaga Tapi mari kita perjelas ya Tidak kucing tidak menangis atau menitikan air mata ya Ketika mereka sedih atau kesakitan atau merasa emosional Tetapi kucing bisa menangis dan menitikan air mata Nah jika tangisan kucing bukan respon emosional Mengapa si kucing menitikan air mata? Mengapa dan kapan kucing menangis ya? Mata manusia bisa menjadi basah ketika merasakan benda asing Ketika kita menderita kondisi medis Ketika kita mengalami iritasi yang tidak berbahaya Atau bahkan ketika kita bersentuhan dengan agen alergi pelwan yang diproduksi oleh kucing Demikian pula air mata kucing dapat disebabkan oleh Alergi, iritasi, peradangan, saluran air mata tersumba, penyakit virus Masalah kesehatan terkait penglihatan mata si kucing tersebut Nah jika kalian menggunakan membersih karpet, deterjen, dan bahan kimia berbahaya Itu semua dapat membuat kucing kalian menangis loh Beberapa bahan kimia, alergen, dan partikel debu tetap berada di udara Dan dapat dengan mudah mengiritasi tubuh berbulu kucing yang sesetet tersebut Nah alergi makanan juga umum terjadi pada banyak kucing dan dapat menicu reaksi alergi Nah itulah salah satu utama ya Mengapa kita harus memberikan makanan berkualitas tinggi pada kucing peliharaan kita Dan menyajikannya dengan makanan yang seimbang setiap harinya ya Nah lalu mengapa kucing tidak bisa tidak menangis emosional Seperti yang dilakukan oleh manusia Nah kucing adalah makhluk yang komplek ya guys Alih-alih menangis seperti manusia Kucing menunjukkan sisi emosionalnya dengan berbagai cara Nah sebagai contoh ya Kucing mungkin menangis dalam bentuk mengeong berlebihan Meskipun beberapa kucing secara alami lebih vokal seperti oriental short hair Nah kucing dapat berteriak dan mengeong-ngeong Kucing bisa buang air kecil di luar kotak kotoran Kucing juga bisa mencakar pun yitur kalian Dan kucing dapat bertindak ya Dalam berbagai cara ketika si kucing merasa tidak bahagia Tetapi ya si kucing tidak akan menangis Nah dan tidak semua manusia ya Kucing tidak akan menangis ketika bahagia Sebaliknya kucing akan mendengkur Kucing akan menggosokkan diri pada kakinya Kucing akan memperlihatkan perhatian kepada kalian Kucing akan menolak untuk meninggalkan perabot atau barang yang membuat kucing tersebut senang Pada dasarnya kucing akan memberikan kepada kalian Tetapi kalian tidak pernah melihat si kucing menangis sesedih-sedihnya Nah satu-satu air mata yang akan ditumpahkan kucing terkait Masalah fisiknya tidak menyenangkan Menyenangkan alih-alih merasa masalah emosional pada kucing Nah jika kalian melihat kucing matanya berkaca-kaca Kalian harus beritahu dokter hewan ya Apapun penyebab air mata Jangan pernah mencoba mendiagnosi sendiri Ya penyakit kucing peliharaan kalian Jadwalkan janji ya Untuk bertemu dengan dokter hewan Untuk melakukan pemeriksaan ya Segera mungkin dan pastikan untuk memberikan Dan memberi tahu kepada dokter hewan kalian ya Jika pernah mengganti makanan, purnyatur, mainan ya Dan deterjen kucing kalian Selalu jauhkan bahan kimia berbahaya dari jangkauan kucing kalian Dan berhati-hatilah dengan deterjen apa yang kalian gunakan Untuk membersihkan tempat tidur, mainan, dan barang-barang kucing kalian Dokter hewan akan meresepkan obat dan perawatan ya Jangka panjang lebih lanjut tergantung pada kondisi kucing kalian Meski demikian jangan buru-buru memikirkan kemungkinan terburuknya Nah air mata kucing bisa dipicu oleh partikel debu Atau alergen umum Seperti alergen makanan, jamur, dan asap rokok Yang bisa membuat kucing menangis Nah selalu perlakukan kesehatan mental dan fisik kucing kalian Sebagai prioritas dan jangan lewatkan jadwal pemeriksaan Dengan dokter hewan kalian ya Jika kalian curiga ada yang salah dengan kucing kalian Segeralah bantu dengan orang-orang yang profesional seperti dokter Oke sampai disini Wassalamualaikum Wr Wb Bye Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih